Shalom, selamat malam sahabat-sahabat Miracle Puji Tuhan, pada malam hari ini kita berjumpa kembali di Virtual Room Miracle TV Malam hari ini kita sudah kedatangan seorang tamu yang spesial Adalah Bapak Johnny Pardede Nama beliau tidak asing lagi ya Apalagi teman-teman, sahabat-sahabat yang tinggal di Kota Medan Beliau seorang pengusaha yang sukses Dan saya tahu, Pak Johnny ini bukan hanya dikenal di Kota Medan Tetapi di kota-kota lain, kota-kota besar lainnya Malam hari ini kita akan menyaksikan kesaksian yang dasyat Sahabat-sahabat Miracle yang sedang menyaksikan Miracle TV Pada malam hari ini, langsung saja dibagikan di grup-grup rohani Di beranda-beranda sahabat Miracle Atau di grup-grup Whatsapp Karena kita akan menyaksikan kesaksian yang dasyat Bagaimana firman Tuhan bisa menyelamatkan hidup seseorang Dan pada malam hari ini, sudah bergabung dengan kita Pak Johnny Mari kita sambut beliau dengan sukacita Shalom Selamat malam Pak Johnny Apa kabar? Terima kasih Ya, baik Pak Johnny Sebelum kita mulai, kita akan buka dengan doa dulu Izinkan saya Pak Johnny akan berdoa untuk doa buka Dan mari kita berdoa bersama-sama Bapak di surga terima kasih Pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali di Miracle TV Untuk menyaksikan kesaksian pribadi dari Bapak Johnny Pardede Kami berdoa ya Tuhan agar semuanya dapat berjalan dengan baik Urapi kami dengan roh kudus terutama pesaksi kami pada malam hari ini Pak Johnny Agar beliau dapat bersaksi seturut dengan kendak Bapak di surga untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Berkati juga perangkat yang kami pakai Baik itu handphone, laptop dan apapun Bahkan sampai signal internet semuanya berjalan dengan lancar Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami buka program kesaksian pribadi pada malam hari ini Haleluya, amin Baik Pak Johnny, satu firman Tuhan saya bacakan sebagai berkat pembuka Yohanes 14 ayat 27 Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu Damai sejahtera ku ku berikan kepadamu Dan apa yang ku berikan Tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu Janganlah gelisah dan gentar hatimu Puji Tuhan Firman Tuhan yang dasyat Dan sebagaimana biasanya sahabat-sahabat Miracle Ada dua poin yang saya selalu ingatkan Pertama, tujuan Miracle TV adalah memberkati banyak orang Menguatkan iman orang percaya Dan menjangkau jiwa-jiwa baru Markus 16 ayat 15 Matius 28 ayat 19 Kisah para rasul 1 ayat 8 Dua, benar agama mengajarkan kebaikan Oleh sebab itu jangan menghina ajaran agama sebelumnya Atau ajaran agama yang lain Sahabat-sahabat Miracle yang mau berkomentar Saya ajak berkomentarlah dengan mengedukasi Membangun dan memberkati Agar semua tayangan Miracle TV Benar-benar menjadi berkat Dan memuliakan nama Tuhan Dan info pendek Bagi sahabat-sahabat yang mau bersaksi Silahkan mengisi forum kesaksian pribadi Linknya ada di kolom komentar Dan di kolom deskripsi Tinggal diklik linknya Dan langsung diarahkan ke Google Form Atau hubungi WhatsApp kami 0852-5721-3655 Baik, kita kembali ke Pak Joni Iya, inilah waktunya Pak Joni, kita akan mendengarkan Kesaksian Bapak yang luar biasa Bapak bisa menceritakan dari awal Kisah hidup Bapak sampai saat ini Waktu dan kesempatan kami persilakan Silahkan Pak Joni Pertama, terima kasih Bapak Tuhan Yesus Bapak Frankie Wah, ini mujizat ini Bisa melayani jiwa-jiwa baru Ya, saya jarang baru pertama kali Terima kasih Jadi saya kenaikan nama saya dulu Nama saya Joni Partide Umur saya 67 tahun Saya jadi lahir, sudah Kristen Jadi Kristen sejak lahir Dan kalau jasmani Sampai sekarang Keluarga kami sangat diberkati Hanya masalah rohani Nah, rohaninya mengerikan Kenapa, saudara-saudara ku? Ya, walaupun saya Kristen Tapi hidup saya betul-betul Berkatnya berkelimpan Ambaradu Betul Ambaradu Ini kemuruan Tuhan Sama si hidup ini Kenapa, saudara ku? Ya, karena saya itu Jujurnya dari tahun 66 Udah tinggal di Jerman Jerman Barat Dan itu Jerman Itu kota Negara bebas Jadi kalau kita diberkati Masuk negara bebas Tahun 66 Oh Samuanya Betul-betul menajiskan Seks bebas Mabuk bebas Judi bebas Samuanya bebas Jadi saya itu Dari umur 12 tahun pun Udah ikut Dalam suasana Bebas di Jerman Nah, jadi saudara ku Kalau saya lihat Ya Bagaimana Umur saya 27 tahun 47 tahun Hidup dengan penuh Kegelapan Walaupun Kristen Walaupun gereja Ada Perancis Ada Perancis Nicaragua Indonesia Selamat jam Tolong baca Ini bahasa Inggris Kita bilang aja Waktu Jerman Terus Ini saya di Jerman Berarti orang Jerman Terus Ini orang Inggris Terus Ini orang Switzerland Peru Perancis Itali Terus Orang Nicaragua Amerika Latin Terus Orang Jakarta Terus Terus Ini juga di Australia Bukan tanpa bertobat Tanpa gila Ferrari Lamborghini Terus Cukup Nah, itulah saudara ku Berjinan Yang paling ngeri Setelah aku kawin Lebih ngeri jinanya Walaupun istriku cantik Istriku cantik Tapi baru Berapa bulan kawin Udah berjinan Nah, coba lihat Istri saya dulu Miski cantikan Yang nomor tiga Di Sumatera Nah, kita lihat ini Bagaimana Ini dia Ini dia 15121 Ya, tapi tetap Projinya itu tetap Ada di sini Nah, jadi maka Saudaraku Ya Memang saya diperbudak Diperbudak Mudah-mudahan Nampak gambarnya Bisa gelori Ya, kita doakan Supaya lancar Ya, ini juga Ya, sekali banyak Saya tunjuk Kesaksian Sama gambarnya Nah, jadi gitulah Saudaraku ya Jadi, itu Jadi, saya jina 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 Gak berubah Berubah Terus ya, judi Wah Mau Las Vegas Mau Dimana-mana Kasino Mewah Wah Bayangkan Bayangkanlah Itu kawin Itu kawin Itu judi Jina Mabuk Itu satu paket Apalagi Siapa Tim sepak bola Wah Tim sepak bola itu Terkenal Ya, kami Buat sekali Tiga kali Juara Indonesia Tapi saya judikan Kalau gak uang Saya kalahkan Kalau Menang Saya swap Tim lawan Saya yang gak ada gambarnya Ya, kalau ada gambarnya ini Nampak semua Seteraku ya Nah, jadi Seteraku Nah, jadi Kalau kita lihat Ini kemuruan Tuhan Saya bisa bertobat Nah, tapi Setelah saya Bagaimana bertobat Ini persoalannya Bagaimana Tahun 2002 Ya, melalui penyakit Nah, saya waktu itu Makan obat kurus Tiba-tiba Perut saya sakit Tiba-tiba Badan saya Kurang 10 kilo Saya belum bertobat Tukang jina Saya takut Kalau tiba-tiba Kurus Jangan-jangan Penyakit AIDS Wah Gawat juga Saya pikir Saya mau periksa Di Medan Takut Nanti satu kota Medan Tahu Saya ke Singapura Tahun 2002 Bawa keluarga saya Sampai sana Saya berdoa Tuhan Tolonglah Aku mau berubah Kalau aku gak sakit Serius Dicek Dicek Sampai sana Gak apa-apa rupanya Rupanya Gak boleh makan obat kurus Kebanyakan Oh, jadi rusak Ususnya Tapi aku janji Sebelum Diperiksa Kesehatan saya Tuhan Kalau aku gak sakit Serius Aku janji Melayani Engkau Itu aku janji Istri saya Cantik dia Sampai aku Tapi otak saya Gina Ini tim sepak bola Saya Dulu kan Gina Terus Judy Ini Tim bola kami Terkenal Indonesia Tiga kali juara Jadi Kayak gitu Saudaraku Jadi Sampai mana tadi Jadi agak Bingung tadi Jadi gitu Saudaraku Terus Jadi Ya Mudah-mudahan Hilang konsentrasi Tadi terganggu dikit Ini tim sepak bola saya Pada teks Saya main juga Saya main satu lagi Ini satu lagi Terus Terus Ini tiga kali kami Belum Belum Tadi Tadi Tiga kali kami juara Pelatih orang Belanda Pemain Brazil Toplah Tiga kali Indonesia Tapi saya Gitu Kalau mau menang Saya suap Kalau mau cari uang Saya kalahkan Judy Terus Tadi lagi Pemain asing kami Pertama kali Jadi pemain asing Indonesia Tim kami duluan Jadi kami terkenal Tapi aku bertobat Ini spesiesia Ini Saya bilang Selamat tinggal Siapa bola Jadi gitu Saudaraku Gak gampang Tinggalkan hobi Saudaraku Tapi karena firman Itu Perkara dunia Cari nama Jangan cari nama Di dunia Saudaraku Kita perlu nama Di surga Jadi gitu Saudaraku Jadi Bagaimana saya bertobat Hari sekarang Bagaimana bertobat Tahun 2002 Sakit Rupanya gak apa Janji Kalau gak sakit serius Saya mau bertobat Akhirnya Diperiksa Gak apa-apa Dari Singapura Tahun 2002 Saya pun Kaukan saya Hei Tolong Aku Mau Bertobat Tolong Undang pendeta Sampai medan Saya langsung Coba pendeta Wah Cinta mula-mula Langsung semangat Melayani kemana-mana Semangat 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 Rupanya Kalau kita melentuin ini Ya Hidup kita harus beres Jangan coba-coba melayani Kalau hidup kita Ambaradun Ini bahaya 2 Timotis 2 2 Timotis 2 21 2 Timotis 2 21 Tolong Firmanya Tolong dibaca Pak Coki 2 Timotis 2 2 Timotis 2 Ayat 21 Ya Ayat 21 Jika seorang Menyucikan dirinya Dari hal-hal yang jahat Ia akan menjadi Perabot rumah Untuk maksud Yang mulia Ia dikuduskan Dipandang layak Untuk dipakai Tuhannya Dan disediakan Untuk setiap Pekerjaan Yang mulia Kalau kita melalui Jangan coba-coba Kalau gak mau disucikan Ini bahaya Jadi bagaimana Wah Sucikan semua dosa Harus Mau disucikan Kalau gak Serahkan balik Untunglah Tuhan kasih juga Kemurahan Saya dapat gembala Gembala ini Mengajari saya Pengajaran Mungkin kita semua Masing-masing lain Semua punya pengajaran Tapi inti pengajaran Apa yang kita butuhkan Roma 6 17-18 Harus Hidup kita Mau Merdeka dari dosa Ya kalau pengajaran Hanya diberkati Tapi hidupnya gak Disucikan Sama aja bohong Ya Roma 6-17 Tetapi syukurlah Kepada Allah Dahulu memang Kamu hamba dosa Tetapi sekarang Kamu dengan Segenap hati Telah mentaati Pengajaran Yang telah Diteruskan Kepadamu 18 Kamu telah Dimerdekakan Dari dosa Dan menjadi Hamba Kebenaran Ya kita Masing-masing Lenggeris Yang punya pengajaran Bagus Asal jangan tambahin Jangan kurangi Firmanya Tapi intinya Ada gak Firman penyucian Ada gak Dekorasi dosa kita Ini persoalannya Ya kalau gak Bahaya Saudara ku Melayani Aku masih bohong Ya Hati-hati Saudara ku Nah makanya Wah untunglah Aku terima pengajaran Nah setelah kita Mau Disucikan Baru kita melayani Tuhan Nah barulah Saya melayani Tuhan Pertama dari Kampung-kampung Akhirnya Tuhan Percayakan Sampai Ke Brazil Sampai ke Afrika Nah ini Ini Saudara ku Ya kalau kita mau sungguh-sungguh Dipercayakan Ke luar negeri Ke kampung Ke kota Kemana ke Papua Kemana-mana Nah kita lihat 50 Asahan Pangururan Tapanuli Utara Saudara Sanggul Garoga Tanakaro Tumohan Ambon Makassar Papua Paya Rumput Titipapan Batam Kasimlanda Kupang Bancar Masin Jambi Manila Australia China Beijing Tokyo Jepang Seoul Korea Selatan New York San Francisco Brazil Ini Saudara ku Jadi Kalau kita Dipercayakan Yang kecil Ini Kena Covid Aja Kalau Kami Udah Di luar Lagi Saudara ku Tapi Kedua ke Afrika Karena Tuhan Mau Kita melayani Yang paling Indah Afrika Itu Wah Ebola Ebola Itu ngeri Saudara ku Itu penyakit Coba Ebola 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 Ini Ebola Ya Ebola Itulah Saudara ku Ebola Ini Mengerikan Dari Covid Betul Wah Di Afrika Di Kongo Tapi Ini Kemurutan Tuhan Ya Oke lah Kalau gak ada Jadi Isak Glory Jadi Saudara ku Ini Ebola Ini adalah Wabah Ebola Yang paling Mematikan Kedua Dalam Sejarah Menurut Otoritas Kesehatan Setempat Sekarang Ada 426 Kasus Itu Kami Kekonggo Dan Kondisi Itu Saya Kena Penyakit Kanker Tahun 2016 Bayangkan Kalau Kanker Kena Ebola Lagi Ini Saya Kena Kanker Sudah Bertobat Tahun 2002 Tapi Kena Ujian 2016 Kanker Tapi Tuan Bella Sembuh Makanya Saya Berani Ke Afrika Ini 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 Bayangkan Lama Kalian Polis Saya Tekopet Semuanya Makan Dari Hidung 2019 2019 Kami Ke Afrika Tolong Afrikanya Bayangkan Lagi Sakit Kanker Masih Mau Melayani Tuan Ini Gak Gampang Selaku Ke Afrika Kita Lihat Tempat Kumu Tapi Kenapa Saya Kesana Berfaksi Aku Ini Kanker Walaupun Miskin Handalakan Tuan Tiada Musahil Buat Tuan Pelayanan Jodi Pandiri Bersama Tim Pembangunan Tumpu Kristus Di Daerah Dengara Kumu Afrika Minggu 6 Oktober 2019 Damlas selamat menikmati 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 atau kembali selamat menikmati 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 Bagaimana? Berita bertobat, makanya saya tak suka Kalau saya suruh orang bertobat Makanya mau ganggu pelayanan saya Ya kenapa? Karena Anak saya Di Perth, Australia Narkoba Saya kaget Saya jumpa polisi Orang bule di Perth, Australia Saya tahu dia ini bagaimana kalau begini Pergaulan dia sama kawannya gini Itu pergaulannya itu mafia-mafia Anak kau itu Bawa pulang, kalau nggak bisa bahaya nanti Ini mafia Australia Nggak main-main Wah, saya bawa lah Langsung ke Medan Berapa tahun lalu Sampai Medan nggak berubah Narkoba juga Wah, gimana ini Masuk penjara Di Polda, 2 minggu Saya datangin dia Kau mau berubah Mau Reap kau Di Lido, Benen Oke Sampai sana Benen Kami bawa Kepala Botak Setahun di sana Tapi saya berdoa Tuhan nanti dia Selesa satu tahun Balik lagi dia Bebas Narkoba lagi Tolonglah Tuhan Tuhan Tolonglah aku Terganggu pelayanan aku Tahu apa terjadi Waktu setahun Anakku wajar pulang Nggak mau Kenapa kau nggak mau Aku mau tinggal di sini Mau kerja di sini Kenapa Kuliah di sini ada 2 golongan Yang miskin Nggak ada yang kunjungi keluarganya Yang kaya itu Nggak ada masalah Aku mau nolong orang miskin ini Ya Berarti dia Ada hati kasih Mantap Dan sampai sekarang Dia masih kerja di situ Ini dia Staff di BNN sekarang dia Nggak pulang Staff Di BNN Ini 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 murid-muridnya Eh Aku diberkati bisa berubah Angkat tangan siapa mau berubah Kami bos Nah dia pun sama bosnya pun dekat Ini Jadi dia tahu bahasa Inggris Jadi umum luar negeri BNN luar negeri Jadi pakai interpreter Aduh Tuhan Terima kasih Terima kasih Tuhan Terus aku berdoa lagi Dia masih single Nggak ada istri Tuhan Berikan di istri yang takut Tuhan Saya takut Dapat istri Narkoba pula Balik lagi nanti Tahu Dua saya didengar Tuhan kirim Satu Anak gadis Yang takut Tuhan Yang suka pelayanan Dan orang tuanya pejabat Pejabat sampai sekarang Dan waktu Perkauannya Jakarta Dia pejabat-pejabat Siapa yang datang Bayangkan dia mantan Narkoba dia Bisa pejabat-pejabat Dapat takut Tuhan lagi Ini dia Lihat Menteri Lut Binsar Pancetan Menghadiri resepsi Pernikahan putra Joni Pardede Pernikahan putra Evangelis Joni Pardede Dan putri Damos Syombing Pangkostrat Edi Ramayadi Hadir Hakim Agus Hakim Agung Gais Lumput Juga hadir Menteri Luar Negeri Retno Marsu Dihadir Kasau saat itu Marsikal M Agus Supriyatna Juga hadir Bayangkan Saudara aku Saya Ramaydan Saya ingat tiga di Jakarta Tamu-Tamu Tuhormat Datang Anakku Mantan Narkoba Anak Tuhan Itu dari mana Berarti Kenapa Firman Tuhan Mas Mursus 12 1 dan 2 Mas Mursus 12 1 dan 2 Mas Mursus 12 Haleluya Berbahagialah Orang yang takut Akan Tuhan Yang sangat Suka Kepada Segala Perintahnya Anak Cucunya Akan Perkasa Di bumi Angkatan Orang Benar Akan Diberkati Terus Harta dan Kekayaan Ada dalam Rumahnya Kebajikannya Tetap Untuk Selamanya Ini mau Apalagi Anak Cucu Perkasa Amin Makanya Suami Istri Yang ikut Zoom Youtube Facebook Kuduskan Dirimu Kalau Satu Belum Salah Satu Kuduskan Tinggal Tunggu Waktu Ya Terus Berapa tahun Kemudian Dia Telepon Saya Saya Lagi Melaini Di Jambi Ada Apa Istri Kumu Melahirkan Aku Berdua Tuhan Berikan Dia Anak Kudus Aku Taku Narkoba Cata Tulak Tau Tuhan Kasih Lagi Anak Dan Suka Lagu Rohani Lagi Anak Kudus Ganteng Biasa Banyak Orang Ganteng Cantik Tapi Suka Rohani Lagi Itu Dari Tuhan Dari Mana Ini Dia Kita Lihat Bagaimana Suaraku Makanya Belum Terlambat Bagaimana I Lagi Bagaimana Wooden Kena kekaya yang menyelamatkan itu Bukan ini Ya saya 336 Hidmat pengetahuan takut Tuhan Itu kekaya yang menyelamatkan Kalau Pak berkat just money itu hanya bonus Hanya bonus Tapi kalau tidak ada hubungan pelayanan Hati-hati setelahku Ya saya 336 Ya Ya Saya akan baca Pak Yesaya 33 ayat 6 Masa keamanan akan tiba bagimu Kekayaan yang Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat Dan pengetahuan Takut akan Tuhan itulah harta Bendasyon Amin Ini yang kita cari Saudara aku Youtube Ini di Youtube Ini di Facebook Ini kita cari Kalau kita mau selamat Apa itu? Hikmat Pengetahuan Dan takut Tuhan Makanya teraku Mari Saudara sungguh-sungguh Ya Dan pengetahuan itu Pengetahuan itu adalah sesuatu kitab ya Kalau tidak sesuatu kitab Kata-kata orang Ngomong kosong 1 Timotius 6 ayat 20 1 Timotius 6 ayat 20 Pengetahuan itu Harus sesuatu kitab Bukan pengetahuan ini Pakar-pakar dunia Bukan Harus sesuatu kitab Kalau tidak ngomong kosong 1 Timotius 6 ayat 20 Ya 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-20 Hai Timotius Peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu Hindarilah omongan yang kosong Dan yang tidak suci dan pertentangan Dan pertentangan-pertentangan Yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan Makanya pengetahuan Kalau tidak Sesuatu kitab Ngomong kosong Kata pakar ini Kata pakar ini Pakar ini Ya sampai kayak sekarang Ada yang nanya saya Pak Juni Itu Ada apa-apa Vaksin sama chip Bagaimana Kenapa rupanya Itu kan anti-cris Oh begitu Saya bilang Mana ayatnya Kasih jula Gak ada ayatnya Kalau gak ada ayat Ngapa kita bicarakan Ini setahu saya Bilangan Anam 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 Jangan tambahin Jangan kurangin Nanti kita pembohong Adanya Amsal 30 Ayat 6 Firman Tuhan Gak boleh kurangin Gak boleh tambahin Apalagi gak ada ayatnya Ya kalau pakai chip katanya Berarti Semua punya ATM Ini chip Berarti semua anti-krisla Atau lang baca apa Ayat 6 Baik Amsal 30 Ayatnya yang ke-6 Jangan menambahin Jangan menambahin Firmannya Supaya engkau Tidak ditegurnya Dan dianggap Pendusta Makanya kasih tunjuk Gak ada pak Ya ngapain kita bahas Jangan kita nanti ditukur Tuhan kita Jadi maka Salah hati-hati Salahku Maka saya terima pengajaran Supaya bisa membedakan Mana Yang benar Mana yang tidak benar Ya sekarang banyak Inilah kata pakar-pakar ini Kata yang ditahui salah pakar-pakar Kalau saya 2 ayat 8 Kalau saya 2 ayat 8 Harus Firman Ini-ini Kalau enggak Bohong Palsu Menurut dunia Kalau saya 2 ayat 8 2 ayat 8 Hati-hatilah Supaya Jangan ada Yang menawan kamu Dengan persahabatnya Yang kosong Dan palsu Menurut ajaran Turun-temurun Dan roh-roh dunia Tetapi tidak Menurut Kristus Roh dunia Pakar ini Pakar ini Pakar ini Aduh Harus Kembali ke Firman Kalau enggak Palsu Makanya hati-hati Salahku Ya Maka salahku Sikit lagi ya Yang terakhir Nanti kita tanya-jawab Yang paling penting Sama kita Orang Kristen Dosa yang paling bahaya Sekarang Dosa yang dihati Lama-lama jadi benci Ini paling bahaya Dosa yang dihati Itu termasuk Bukan orang dunia saja Orang Kristen juga Ini dihati-hati dari setan Yakubus 3 14 15 Ini dari setan Ini dari setan Dan bikin kacau Orang Betul Yakubus 3 14 15 16 Begini firman Tuhan Jika kamu menaruh perasaan Iri hati Dan kamu Mempentingkan diri sendiri Janganlah kamu Memegahkan diri Dan janganlah berdusta Melawan kebenaran Terus Itu bukanlah hikmat Yang datang dari atas Tetapi dari dunia Dari nafsu manusia Dari setan-setan Siapa yang iri setan? Ayat 16 Ayat 16 Saya Saudaraku ya Gara-gara Iri hati Kepentingan Makanya kacau Saya Sama keluarga kami 9 orang Waktu bapakku meninggal Kami ribut Solarta Akhirnya saya hampir mati Saya Ditikam Ribut sama keluarga Apa terjadi? Saya Apertikam Oleh Biar keluarga Menyuruh Orang Masuk majalah Tempo Ini majalah Tempo Majalah Tempo Tidak main-main loh Tahun selanjutnya Nah ini Ini adalah keluarga kepentingan Ya Apalagi solarta Kribut Jadi kacau Iri hati Kalau lebih banyak Aku lebih banyak Hanya kacau Hanya konfirmati Hanya Kita lihat Bagaimana Majalah Tempo Ya Biar saudara lihat Ya Udah-udah Saya bisa nampak Ya Biar kita tutup nanti Ya Kesaksian ini Baru kita tanya jawab Karena Kalau kita alami langsung Enak bersaksi Saudaraku Ya Tolong baca Agak diperbesar Glory Bisa Di F5 Bisa Tolong Yang Yang tadi aja yang baca Mungkin lebih jelas Yang tadi Tolong Yang Mungkin Pak Coki Gak bisa lihat Coba yang satu lagi Bisa baca Teman kita yang satu lagi tadi Ada tadi yang baca Bukan Saya aja Pak Tolong baca Tempo edisi tahun 1994 Hotel Danotoba Internasional di Kota Medan Sumatera Utara Menyajikan Atraksi ekstra Live show adegan Gebuk-gebukan Sejak Januari silam Sudah dua kali Acara begini Digelar putra Putri Almarhum Tumpal Darianus Pardede Sang pemilik hotel Yang meninggal Tiga tahun silam Yang terakhir Terjadi Jumat malam Dua pekan lampau Joni Pardede Putra ketiga Ditusuk sekawanan lelaki Di lobi hotel Cukup Ini majalah Tempo Gak boleh Gak boleh bohong Ditikam Satu raku Saya udah dendam Saya dendam Ya Kenapa Ya saya kan Belum bertobat Saya beli senjata Saya beli senjata Saya betul-betul Mau tembak Salah satu keluarga saya Harus mati Betul Ini senjatanya Karena belum bertobat Cukup Jadi rupanya Tahun 2002 Ini tahun 2004 Aku bertobat Waktu aku bertobat Aku dengar firman Tuhan Satu Yonis 3 15 Ya Barang siapa Bensi saudara Adalah pembunuh Satu Yonis 3 15 Ya Tolong baca pak Satu Yonis 3 15 Setiap orang Yang membenci saudaranya Adalah seorang Pembunuh manusia Dan kamu tahu Bahwa tidak ada Seorang pembunuh Yang tetap memiliki Hidup yang kekal Di dalam dirinya Satu lagi Satu Yonis 4 20 Ya Satu Yonis 4 Ayatnya yang ke 20 Jikalau seorang berkata Aku mengasihi Allah Dan ia membenci saudaranya Maka ia adalah pendusta Karena barang siapa Tidak mengasihi saudaranya Yang dilihatnya Tidak mungkin Mengasihi Allah Yang tidak Dilihatnya Jadi karena ayat ini Ada saya dengar Tau seraku Saya sama istri saya Datangin keluarga saya Yang saya rencana Mau tembak Saya datangin Ada di Medan Ada di Jakarta Justru aku yang minta maaf Gak gampang loh Saudaku Gak gampang Saya minta maaf Tahun 2002 Saya undang mereka ke rumah saya Damai rumah saya 2003 Semua datang Cucu Keluarga Sama datang Di rumah saya Ini Makanya Saudaraku Kalau saudar Dengar firman hari ini Cepat-cepat Lakukanlah Walaupun kau benar Walaupun kau benar Ya Jangan sampai Dia dipanggil Tuhan dulu ya Sampai dipanggil Tuhan Belum sepat-damai Ini Ini kami kumpul semua di rumah saya Nah ini disini Yang ini sekarang Tempat ibadah ini Cukup Tapi Saya tak gak suka Tapi banyak juga Orang bertubat Kira-kira berdamai Kesaksian Rupanya ribu lagi kan Tahun 2006 Ribu lagi Wah Ngeri saudaraku Tapi Aku Udah Lolos hari pertama Aku ajak kedua kali Kedamai Damai di rumah saya 2013 Masuk TV E-News Ini dia Yang kedua kali Ini Setelah 26 tahun Namanya bertikai Keluarga besar Almarhum T.D. Pardede Akhirnya berdamai Almarhum T.D. Pardede Adalah merupakan Salah satu Konglomerat Batak Di era tahun 50 Hingga 80-an Yang namanya Menggaung Tidak hanya di Indonesia Tetapi juga Sampai ke luar negeri Nama Tumpal Dorianus Atau T.D. Pardede Sudah tidak asing lagi Bagi masyarakat sumut Ini karena sosoknya Sangat dihormati Sebagai Konglomerat Batas Di era tahun 50 Hingga 80-an Hotel Danotoba Rumah Sakit Hernas Serta Universitas Dharma Agung Medan Adalah sebagian kecil Harta benda Yang diwariskan Dari puluhan perusahaan Milik T.D. Pardede Yang meninggal Pada 18 November 1991 Namun berbagai Harta benda Dari berbagai perusahaan Yang diwariskan ini Ternyata menjadi Pemicu pertikaian Bagi para ahli waris Kini setelah 26 tahun bertikai Keluarga besar Almarhum T.D. Pardede Akhirnya sepakat berdamai Di antaranya dengan Mencabut 18 perkara Yang sempat digugat Kerana hukum Sejak tahun 90-an Rindu dan ingin Mempertahankan Harta warisan keluarga Menjadi alasan Perdamaian Menurut anak tertua Dari almarhum T.D. Pardede Yakni Saryati Yang kini berusia 79 tahun Jadi terbuka Suhaati semua Kami sudah rindu Joni Pardede Anak ketujuh Yang memprakarsai Perdamaian ini Di kediamannya Minggu sore Mengatakan Sejumlah toko daerah Nasional Sipil Maupun militer Telah berusaha Untuk mendamaikan Mereka dari dulu Namun karena ego Masing-masing Upaya perdamaian Tidak pernah berhasil Dan perselisihan Semakin berlarut Jadi saudara aku Memang Memang Setan ini Kalau kita bisa Ada pertobatan Ini orang gak suka Setan paling keberatan Tapi saudara Sampaikan Sampaikan Tapi itulah Harus mengampuni 7 kali 70 kali Katanya Makanya Tuhan ini Harus menderita Saudara Harus Menderita Sama seperti Tuhan Yesus Pikul salib Setiap hari Kenapa setiap hari Supaya kita nyansomong Sama kayak Saya kena kanker Ya Udah 6 tahun Ya Menurut medis 5 tahun Misalnya Selesai Udah 6 tahun Tapi tetap Saya tetap Anjakan Tuhan Saya periksa Leher saya Bukan ada bengkak Kalau ada bengkak Itu kanker lagi Makanya tetap Tuhan Gak ada bengkak Terima kasih Tuhan Tapi gitu pun Tolong doakan Saudara Ya Doakan Saudara Ya Jika Bagaimanapun Ya Ini Mujizat Hari Dua kali Saya Ibadah Tadi pagi Sama ini Walaupun suaranya Agak pecah Tapi Menteri Saudara Bisa ngerti Saudara Aku Saya gak lama lagi Saya Itulah kesaksian saya Mungkin lain kali Kita turun lagi Ya Tapi kalau mau seksi Tanya jawab Silahkan Tanya aja Ya Saya jawabnya pakai firman 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 Dan kesaksian Terima kasih Tuhan berkati Iya Luar biasa ya Kesaksiannya Kita berikan kemuliaan Bagi Tuhan Yesus Wow Dasyat Ini kesaksian yang kita dengar ya Kalau kita Benar-benar Mungkin lebih detil Mengenai kesaksian ini Ini seperti cerita Mohon maaf ya Saya melihat ini Seperti di film-film gitu ya Seperti mafia begitu Terjadi dalam keluarga Luar biasa Ada dendam Ada Sampai Rencana pembunuhan Pegang senjata lah Ditikam lah Seperti cerita-cerita Di film-film ya Mafia-mafia begitu Tetapi Tuhan Yesus Dasyat Luar biasa Ya Dari kesaksian Pak Joni Pardede Kita mendengar sendiri ya Bahwa hanya Tuhan Yang bisa mendamaikan Dia satu-satunya Peacemaker Karena memang Tuhan itu Luar biasa Karena dia yang bisa Mendamaikan Apa yang Mau dihancurkan Oleh iblis Begini Pak Joni Saya sedikit ada pertanyaan Tidak lama Karena saya tahu juga Ada teman-teman di Zoom Yang mau bertanya Nah Firman Tuhan Yang Bapak bagi tadi Mengenai yang Bapak baca Sampai Bapak bisa Mengurung niat Bapak Untuk melakukan Kejahatan pada waktu itu Bapak rencana mau Menembak Salah satu keluarga Bapak Sebenarnya pada waktu itu Pak ya Orang yang memiliki Dendam Sebesar itu Dan kalau Bapak Sudah memiliki Senjata Ini perencanaan Yang bukan Satu dua hari ya Tetapi perencanaan Sudah dari beberapa hari mungkin ya Atau mungkin sudah berlama Sudah lama Perencanaannya Kenapa bisa satu ayat Firman Tuhan Bisa menyedarkan Bapak Dalam waktu Yang mungkin Secara apa ya Instan atau singkat Apa yang terjadi Waktu itu Pak Johnny Di dalam kehidupan Bapak Sehingga Firman Tuhan itu bisa Dalam tanda kutip ya Menampar Apa yang Menjadi Niat Bapak Jadi Pak Frankie Sahabatku Ini betul-betul Kemurahan Tuhan Jadi karena saya sudah Melayani kemana-mana Saya dengar Hamba Tuhan Liga khutbah Maka kita ini Jemaat Usi banyak Dengar Firman Walaupun kita sudah tahu Jangan Tahu Sudah tahu Sudah tahu Walaupun dia Baru bertobat Gak apa-apa Kita dengar aja Kalau Firman disampaikan Ada kuasanya Jadi Yang saya dengar ini Ya Dia bilang Ayat tadi Yuk Berikali Saya pikir Rokurus bekerja Berikali Saya sudah jumpa istri saya Aku dengar Firman Gimana Ya Kenapa kau gimana Ya kita mesti Dame lah Gak gimana Wah Tapi untung Istri saya bertobat Gak dendam Coba dia ada dendam Oh jangan maulah Aku lihat muka kau hancur Ditikam kau Sampai dia Injak Wah ini gak Ayo Sama-sama Dan waktu kami pergi Rokurus Tuntun Gak ada Gengsi Melukali Gak ada Itulah kuasa Tuhan Itulah kuasa Tuhan Jadi kalau kita juga hari ini mau di jamah Ada di hati nurani Ini ya Lakukan besok Kalau perlu sekarang telepon Aku dengar Teriman Ya Ya Ampuni aku ya Telepon aja Selaku Kalau boleh dipanggil Tuhan Selamat kita Langsung action Nah makanya Orang kalau bertobat Lahir baru Dan penuruh kudus Dan terima pengajaran Gak cukup hanya percaya-percaya aja Coba Jones 336 Percaya dan taat Banyak orang Kristen Cukup percaya Gak cukup Sekali selamat Tetap selamat Jones 336 Glory 36 36 36 Barang siapa Percaya kepada anak Dia beroleh hidup Yang kekal Tetapi Barang siapa Tidak taat kepada anak Dia tidak akan melihat hidup Melainkan burka Alat tetap ada Di atasnya Makanya Roma 6 yang satu Pak Frankie Banyak orang bilang Kita Roma 6 yang satu Kita dapat kasih karunia Betul Tapi yang buat dosa lagi Roma 6 Sabtu dan dua Jika demikian Apakah yang hendak Kita katakan Bolehkah kita Bertekun dalam dosa Supaya semakin Bertambah-tambah Kasih karunia itu Sekali-kali tidak Bukankah kita telah mati Bagi dosa Bagaimana Kita masih dapat Hidup di dalamnya Makanya banyak Dapat kasih karunia Pasti baik Jadi kalau kita bikin Masa-masa Kasih karunia Diselamatkan Mana bisa Jadi ini Suka tidak suka Harus mau diajar Firman penyucian Kalau saudara nanti Tidak kuat Kena antikris kita nanti Kena antikris Makanya Kalau kita kudus Terangkat hidup-hidup Tapi kalau kita Tidak mau cucikan Kena bante Sama antikris Ya Pak Frankie Ada lagi Silahkan tanya Ya luar biasa Kita akan bergeser Ke teman-teman di Zoom Jadi kita belajar banyak Pada malam hari ini ya Sahabat-sahabat miracle Dari kesasian Pak Johnny Bahwa memang Dari firman Tuhan Yang kita baca itu Kita juga dituntun Oleh roh kudus Jadi roh kudus ini Yang rupanya Yang memperdamaikan ya Luar biasa Membatalkan niat Bapak Kalau kita memang Membuka hati Memang roh kudus Akan bekerja Luar biasa Kita bergeser ke sahabat-sahabat miracle Yang ada di Zoom Saya yakin dan percaya Teman-teman juga Ingin bertanya Pada malam hari ini Saya batasi Pertanyaan saya Cukup satu Supaya kita bisa berbagi Silahkan hidupkan mic Dan kameranya Mungkin kita bisa Kasih kesempatan dulu Kepada Hamba Tuhan Atau pendeta Coki Tobing Shalom Pak Selamat malam Apakah Bapak ingin berbagi Pada malam hari ini Bah Sedikit Baik Pak Minta tolong Kameranya Sorry Handphonenya Horizontal Pak Jadi posisinya horizontal Jangan vertikal Gini Diputar Pak Diputar Handphonenya diputar aja Oke Sorry Pak Balik lagi Pak Mungkin putar ke kiri Putar ke kiri Iya horizontal Pak Ditidurin Handphonenya ditidurin Oke Bentar Pak ya Saya tengok dulu Kemana Ini yang Kan biasa Bapak pegang handphonenya kan Vertikal Jadi bikin landscape Pak Horizontal Iya Iya Silahkan Langsung aja Pak Silahkan Iya Normal aja Pak Kembali seperti semula Pak Iya gitu aja Silahkan Pak Tuhan Ya ketepatan Saya Bersama dengan Hamba Tuhan ini Kameranya Pak Kameranya Pak Coki Kamera Pak Coki Iya Bersama dengan Pak Joni Pardiri Ini sudah Sudah aktif Pak ya Belum Pak Belum Pak Sekarang sudah Silahkan lanjut Dengan Bapak Bapak Evan Kristudi Pardiri Kami bersama Sudah hampir 20 tahun Ya Dan saya melihat Hamba Tuhan ini Pasih karunia yang besar Yang Tuhan anugerahkan Kepadanya Tidak dia Siasiakan Amin Kenapa Dia bayar harga Sangat mahal Dengan Dia melayani Dan dia memiliki Hati yang lembut Ketika mendengarkan firman Dan langsung praktek Bahkan kami Jadi berkat Bagi kami Soal mengambil Ya Karena begini Tepatnya 2006 Yang lalu Itu waktu Masih berperkara Sama keluarga Amba Tuhan ini Nelpon saya Untuk mendampingi dia Ke polda Saat itu Dia tinggal Masuk ayah Kalau berita itu Nah Pak Joni bilang Siapkan pakaianmu Apa Namping kita Pak Saya bilang Ya bas-bas lah Mungkin kita Mendadu domino Di dalam Kata beliau Bersambung Buh gitu Ada apa ini Pikir saya kan Saya pun langsung aja Mendampingi ke polda Nah akhirnya Sampai di sana Luar biasa Kemenangan yang Tuhan kerjakan Bagi hamba Tuhan ini Justru Orang yang Kepopote di sana Tidak keberatan Langsung berkata Pulang aja Pak Joni Nah padahal yang Melaporkan salah satu Tokoh yang sangat Disegani dihormati Di Sumatera Utara Nah beliau Dibela Tuhan Dan kami bersama-sama Juga melayani Beliau tidak memilih Tempat dimanapun Pelayanan Kami ke desa Yang gak jelas Yang kamar mandinya Pun tak jelas Kami bahkan Sampai Tidak bisa tidur Di satu tempat Kami Iya Mungkin signal dari Pak Coki ya Tidak apa-apa Sambil kita menunggu Tersambung dengan Pak Coki kembali Ya puji Tuhan Dan beliau ini juga Oke Oke Silahkan Silahkan lanjut Pak Coki Tadi sempat signal terputus Silahkan Nah sekali lagi Beliau ini sikap Memiliki sikap Yang rendah hati Dan juga Siap menerima Masukan terhadap Apapun itu namanya Bicara firman Untuk firman Kata kuncinya Sama hamba Tuhan ini Tidak ada Tawar Menawar Iya Untuk firman Tidak Untuk yang tidak firman Inilah yang kami pelajari Saya sendiri Yang sudah lama Menampingi beliau juga Dalam pelayanan-pelayanan Baik yang di bagi provinsi Maupun juga kami ada Bersama ke luar negeri Beliau Sangat Belah begitu Hormat dan respect Dan bertanggung jawab Ketika mendengar firman Dan beliau melakukannya Dan sekali lagi Segala sesuatu Beliau terima Kalau itu berbicara Firman Firman Tuhan itu Adalah absolut Sama beliau Dan akhirnya Sampai sekarang pun Exist dalam pelayanan Tetap terkerjakan Dan begitulah pula Satu persatu Pergumulan beliau Berhubungan dengan keluarga Hubungannya Tuhan selesaikan Karena melihat Harga yang dibayar Dan komitmen yang dibayar Begitulah sekilas Saya mengenal Hamba Tuhan Pak Evangelis Juni Dan puji Tuhan Seperti disaksikan Beliau Kalau seandainya Tidak pandemi Kalau seandainya Tidak pandemi Mungkin sekarang Sudah di jimbab Di sekitar Afrika Dan tahun lalu juga Kalau seandainya Tidak pandemi Kita akan ada Satu misi Internasional Pertemuan misi Conference dunia Yang dihadiri mungkin Lebih dari 4.000 orang Pendeta Dan ini kalau Tuhan izinkan juga Awal Dalam tahun ini juga Tuhan akan Kalau Tuhan izinkan Hal itu juga Akan terjadi Tapi mohon doakan Ini juga salah satu Kerinduan beliau Tuhan Yesus Memberkati Amin Luar biasa Saya sangat setuju ya Pak Coki Langsung mempraktekan Firman Tuhan Jangan ditunda-tunda lagi Dan saya terkagum-kagum Cara kerja Tuhan ya Bagaimana Tuhan Menggunakan Menyelamatkan Pak Joni Karena maksud Tuhan Saya yakin dan percaya Waktu Pak Joni Mengalami sakit ya Pasti ada perbuatan Adikodrati Perbuatan tangan Tuhan Yang luar biasa Yang dialami oleh Pak Joni Orang yang mengalami Tuhan Pasti berubah total Dengan orang yang Belum pernah mengalami Tuhan Makanya hidupnya Diperbarui Hatinya menjadi baru Di dalam Melayani Tuhan Ini dasyat Luar biasa Bagaimana orang yang dapat Saya bisa kasih tanda kutip ya Mungkin hidup lamanya itu Adalah seorang yang Masih jahat Waktu itu Sudah mengenal Tuhan Tetapi kalau tidak Mempraktekan firman Tuhan Omong kosong Nonsense Seperti yang dikatakan Oleh Pak Joni tadi Tetapi ketika Dijama Tuhan Dijama oleh Roh Kudus Luar biasa Rancangan Tuhan Bukan rancangan Maut Tetapi rancangan Keselamatan Pak Joni dipakai Di dalam penginjilannya Yang luar biasa Puji Tuhan Riki ada tambahan sedikit Masalah sakit beliau Iya Boleh silahkan Dokter sudah bilang Pak Joni Janganlah Empat bulan ini Banyak Terlalu Berbicara Seperti kutbah Tetapi itu Tidak sampai Beberapa Masih dua bulan Sudah mulai Satu kali Satu hari Tiga bulan Mulai dua kali Satu hari Empat bulan Sudah mulai Tiga kali Satu hari Melayani Besok-besoknya Sudah berbicara Terus Empat kali Bahkan Aduh Betul Jadi Justru dalam pelayanan itu Lawatan Tuhan Semakin terjadi Dan beberapa kali Periksa Ya Mucijat Tuhan Ya Beliau rajin Memeriksa Lagi rajin Kontrol Nah Itu Sudah tidak Pernah lagi Kamu Tapi Minta doa Juga Tetap doakan Bapak Epangis Juni Supaya tetap Tuhan Pelihara Kesehatannya Dan Tuhan Tetap Berjakan Pelayanan Itu Masalah pelayanan Juga Sangat komitmen Tuhan Yesus Memberkati Tuhan Yesus Memberkati Kita bergeser Ketamu yang lain Yang ada di Zoom Silahkan hidupkan Mic dan kameranya Nanti Sebelum Tutup Saya akan Kasih Kesempatan Sekali lagi Kepada Pak Johnny Untuk Memberikan Kesimpulan Singkat Saja Pesan-pesan Yang Bapak Mau sampaikan Sebagai Closing Statement Baik Siapa Selanjutnya Baik Dari Ibu Esther Ibu Esther Bisa di Rotate Kameranya Bisa di Sorry Maksud saya Handphone Ibu Ya Seperti biasa Bu Ya Baik Puji Tuhan Shalom Selamat Malam Ibu Esther Ya Malam Pak Maaf Ini Puji Tuhan Bisa bergabung Silahkan Kemarin Sibuk pelayanan Pak Johnny Pardede Luar biasa Saya sih Nggak sempat Dengar Kesasiannya Tapi Saya Senang banget Dengan pelayanan Pak Johnny Pardede Apalagi yang lagunya Itu Bapak Masingan Seringku Tak mengerti Jalan-jalanmu Tuhan Bagai Dibelang Tara Yang Kelam Tanpa Seribut Tanya Namun Tetap Percaya Jejakmu Tuhan Sungguh Sempurna Ajarku Memahami Semua Yang Kau Ingini Agar Hidupku Puaskan Hatimu Bagimu Aku Rela Sepenuh Hati Menghamba Serahkan Diri Genapi Karyamu Luar Luar Biasa Ya Pak Kemarin Bapak Menyanyi Dengan Siapa Pak Namanya Yang Bapak Harus Ya Betul Sekali Saya ada Kasetnya Bapak Di rumah Di sini Ada Ya Bapak 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 Itu hari Pernah Ke Gereja MDC Kalau tidak Salah Itu hari Bapak Hotba Di VMM Berkumpulan Pria-pria Sejati Tidak Salah Di situ Kami beli Kasetnya Luar Biasa Wow Album Albumnya Bapak Pujian-pujian Yang Bapak Naikkan Luar Biasa Semangat Ya Pak Terus Saling doakan Saling doakan Ya Bapak Kemarin Gemuk Ya Pak Kemarin Bapak Sempat Dulu Badannya Bapak Gemuk Tapi sekarang Ya mungkin Karena habis Sakit Ya Pak Waktu saya Masih Sehat Nyanyi itu 95 kilo Sekarang 70 kilo 25 kilo Turun Wow Jadi Tapi kemuruan Tuhan Masih bisa Melayani Tuhan Jadi ini Bu Ini Pak Perlu saya Sampaikan Untuk kita semua Walaupun Rosop Bukan Just money Atau rohani Itu Tidak masalah Yang penting Batin kita Terus Dibarui Amin Amin Dua koronan sempat 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 Baik Dua koronan sempat Ayatnya yang ke-16 Saya share ya Ya Sebab itu kami Tidak mencawar hati Tetapi meskipun manusia Lairia kami Semakin merosot Namun manusia Batinia kami Dibarui dari sehari Ke sehari Kita tidak kecewa Tidak putus asa Tidak putus asa Walaupun manusia Lairia Lairia itu Bisa just money Bisa money Just money Ekonomi Pekerjaan PAK Tetap Tetap semangat Batinia Batinia Kalau saya laria Apa itu Sakit saya Merosot Kanker Tapi tetap Semangat saya Melayu itu Tetap Dibarui 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 Jadi kalau kita Enggak Enggak mau Enggak mau semangat Putus asa Putus asa Mau kerja apa BK Harga naik Kecewa Tuhan Nali Jangan Jangan murta pula nanti Ingat Ada waktunya Yang penting Jangan Kecewa Pokoknya Sabar Tetap konsisten Tetap setia Pasti Tunggu berjalan Amin Amin Luar biasa Pelayanannya Johnny Pardede Bapak Johnny Pardede Luar biasa Baik Untuk kita semua Enteran Pak Enteran 1 kontur 15 58 1 kontur 15 58 Ini 1 korintus 15 Ayat 58 Ya Karena Itu Saudara-saudaraku Yang berkasih Berdirilah Teguh Jangan goyah Dan Diatlah selalu Dalam pekerjaan Tuhan Sebab Kamu tahu Bahwa Demi payamu Tuhan Tidak sia-sia Amin Terima kasih Pak Frankie Amin Jadi siapa Ibu Esther juga Memuji Tuhan Iya Ibu Esther Tidak sia-sia Tidak sia-sia Amin Amin Tapi konsisten Hidup harus disucikan Dikuduskan Amin Itu paling utama Baru itu membuka jalan Amin Buka jalan Dia di depan Kita di belakang Kita di depan Dia di belakang Kita di Bentengi Itu kata firman Tuhan Makanya Jaran-jaran kita ketemu Silahkan Kita harus melekat Sama Tuhan Kita gak boleh jauh Sama Tuhan Ini Ini Alkitab Ini Alkitab Ini Tuhan Ini kita Lihat ada goncangan Covid Ekonomi PHK Rumah tangga Jatuh kita Jatuh Kita bisa dekat Dekat pun gak kuat Gak cukup Goncangan Jatuh Jadi kita harus melekat Mau di goncang Apapun Mau apapun Mau ini Mau ini Tetap kita gak jatuh Haleluya Coba Masmur 91 Masmur 91 14 Baik Sampai 16 Ini yang terakhir Pak Betul-betul terakhir Tidak apa-apa Tidak apa-apa Kami sangat Bersuka cita Mendengar firman Tuhan Masmur 91 14 Sampai 16 Ayat berapa Pak? Ayat 14 Baik Sungguh hatinya melekat Kepadaku Maka aku akan Melukutkannya Aku akan Membentenginya Sampai ia Mengenal namaku Bila ia Berseru Kepadaku Aku akan Menjawab Aku akan Menyertai dia Dalam kesusakan Aku akan Melukutkannya Dan membuliakannya Cukup Cukup Jatuh Saudara Kalau mau diberkati Berseru sama Tuhan Nanti kita bertua Buka suaramu Jangan kau diem-diem Tuhan Aku itu Tuhan Tolong aku Tuhan Aku tawar hati Tuhan Masalah ini Tuhan Buka jalan Tuhan pasti buka jalan Ayat 16 Dengan Dengan Panjang Tuhan Akanku Kenyangkan dia Dan akanku Perlihatkan Kepadanya Keselamatan Daripadaku Keselamatan Itu bicara hidup Itu bicara hidup Kekal Sudah ini akan Hancur Tapi kita Hidup kekal Melekat 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 Gak boleh ya Dekat Jatuh Gak boleh jauh Melekat Melekat Firman 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 Full Firman Dan roh kurus Dan doa Dan tergembala Harus tergembala Kalau gak Liar Doakan Semua bertuah nanti Tuhan cari aku gembala Sesuai kendakmu Jangan kendak kita Kalau saudara kita Kita mau gini Gak bisa Biar kendak Tuhan Nanti dia tuntun kita Jadi kita gak sesat Kiri ke kanan Kiri ke kanan Haleluya Baik Kita bergeser Kita bergeser Ketamu yang lain ya Yang akan bertanya Dan akan berbagi Dengan kita Pada malam hari ini Luar biasa Silahkan hidupkan mic Dan kameranya Yang ingin berbagi Dengan kita Ibu Ria Ibu Ria Saya kasih kesempatan Silahkan ke ibu ya Silahkan ibu Menghidupkan mic Dan kameranya Shalom Selamat malam Ibu Ria Silahkan ibu Shalom Shalom Selamat Malam Ya Selamat malam Silahkan ibu Rupanya Signal ya Ya Ibu Ria Ibu Ria Ibu Ria bisa matikan videonya Supaya kameranya lebih Apa Lebih efektif ya Videonya dimatikan saja Bu ya Baik Baik Karena signal Kita bergeser Ketamu yang lain dulu ya Halo Ibu Ria Bisa dengar suara saya Ibu Ria Baik Oke lanjut bu Tanpa Tanpa video bu Supaya audio saja Silahkan bu Ya Dengar pak Dengar Ya dengar Lanjut bu Lanjut ibu Ria Kami bisa mendengar ibu Silahkan Baik Tidak apa-apa Kita bergeser dulu ke tamu yang lain ya Supaya kita bisa menghemat waktu Silahkan hidupkan mic dan kameranya Ada yang mau berbagi pada malam hari ini Karena ibu Ria tidak bisa Saya geser ke pak lalu ya Hamba Tuhan pak lalu pausen Bisa hidupkan mic dan kameranya pak Silahkan Ya sesudah Sesudah pak lalu Saya akan bergeser kepada ibu Dormauli Turip ya 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 bu ya Nanti stand by ya Kita ke Pak lalu dulu Hamba Tuhan lalu pausen Shalom selamat malam pak Silahkan Shalom Shalom Luar biasa sekali Ya Pak Frenki Terima kasih Terima kasih karena sudah Menghadirkan hambanya yang luar biasa Yang sangat menguatkan Ya saya belajar Banyak hal malam hari ini Ya karena Beliau punya semangat yang luar biasa ya Beliau punya gagirah yang luar biasa di dalam itu Ya karena saya percaya bahwa Orang yang bersemangat itu Berdapat menangguh penderitaannya Dorma Tuhan katakan Ya tetapi siapa Tidak akan memulihkan semangat yang patah Ya dalam amsal berkata seperti itu Ya makanya Ayo bagi setiap kita yang mendengar malam hari ini Ya jangan pernah lihat masalah kita lebih besar Daripada Tuhan kita Ya Biarlah kita selalu mengalami bahwa Tuhan kita jauh lebih besar Dari setiap masalah yang kita hadapi Dalam kehidupan setiap kita Ya yang kedua Saya belajar dari hambanya Pak Frenki Saya tidak panjang Tidak panjang panjang Karena Saya Saya seperti yang saya bilang tadi Saya sangat diberkati sekali Bahkan Ya tadi Ibu Esther juga Sempat menyanyikan Lagu yang beliau nyanyikan Ya Itu luar biasa sekali Dan saya percaya Malam hari ini kita di edukasi Ya kita dikuatkan iman kita Untuk semakin hari semakin Bukan hanya sekedar percaya Ya tapi berani mempercayakan hidup kita Kepada Tuhan Ya saya diingatkan Apa yang beliau sampaikan tadi Dalam Masmur 91 itu ya Luar biasa sekali Karena saya percaya begini Pak Frenki Bahwa Kerinduan Kerinduan utama Tuhan itu Bukan 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 hanya sekedar kita berbuah Sebenarnya gitu ya Tapi yang Yang Tuhan rindukan Dari setiap kita Anak-anaknya itu Ada melekat sama Tuhan Ya karena saya percaya Bahwa ketika kita melekat Dengan Tuhan Kita pasti menghasilkan buah Ya Buah kita manis Buah kita sedap Buah kita lebat Bahkan buah kita tetap Dan nama Tuhan Dipermuliakan Lewat kehidupan kita Nah ini yang saya Yang saya belajar Dari hambanya tadi Pak Frenki Karena beliau punya iman yang hidup Ya iman yang hidup itu Iman yang berani percaya Dan mempercayakan hidup kita Kepada Tuhan Dan ini yang saya Ya sekalipun Seperti yang beliau sasikan Ya Dengan kondisi yang Hari ini Hari-hari ini Tuhan izinkan Terbatas gitu Tapi Semangat beliau itu Luar biasa sekali Dan saya Saya diingatkan bahwa Hari-hari ini memang Iblis lagi berusaha Untuk membunuh semangat Setiap anak-anak Tuhan Ya makanya Saya percaya Kalau kita mengizinkan Semangat kita dipuluh Waduh hati-hati sudah Ya Kita akan Kita akan mudah tawar hati Kita akan mudah kecewa Kita akan mudah Menyalahkan keadaan Kita akan mudah sekali Untuk menyalahkan Tuhan dalam kehidupan Setiap kita Ya oleh karena itu Ayo Ya Kita harus semakin melekat Dengan Tuhan Semakin dalam dengan Tuhan Semakin intim dengan Tuhan Dan saya percaya Seperti yang beliau baca Tadi dalam Masmur 91 itu Ya disana dengan jelas Sali dikatakan Sungguh hatinya melekat Kepadaku Maka aku akan meluputkannya Aku akan membentenginya Sebab ia mengenal Namaku Udah asyaf Ya bila ia berseru Kepadaku Aku akan menjawab Aku akan menyertai Dia dalam kesesakan Aku akan meluputkannya Dan memuliakannya Dengan panjang umur Akanku kenyangkan dia Dan akanku perlihatkan Kepadanya Keselamatan yang daripadaku Amin Luar biasa sekali Amin Ya Bapak terima kasih banyak Buat Buat Kesaksian yang Sangat menguatkan Bagi kami Generasi muda Ya saya percaya Roh kudus bekerja Melalui kehidupan Bapak Dan Apa yang Bapak bagikan Malam hari ini Bukan hanya sekedar Apa ya Memotivasi kami Tapi Bapak lagi Mengimpartasikan Ya kuasa Tuhan Bekerja melalui kehidupan Bapak Ya Hikmat Hikmat Tuhan itu Luar biasa sekali Dan saya percaya bahwa Ketika Kita haus akan Tuhan Ya kita pasti akan Mengalami kelegaan Dalam kehidupan Setiap kita Ya saya diingatkan Di dalam Polusuf pasal yang kedua Ayat yang ke-6 Sampai yang ke-7 Saya minta tolong Pak Peringke Baik Kolose 2 Kolose 2 Ayat yang ke-7 Saya cuma mau menegukan Apa yang disampaikan Sama hambanya tadi Luar biasa sekali Ya Pak Joni Pardede Salam dari Lombok Bapak Ya Pak Peringke Yang baca lah Lebih Lebih bagus Yang baca Dilawat ke kitabnya Ayat 6 dan 7 Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita Karena itu Hendaklah hidupmu Tetap di dalam dia Ayat 7 Hendaklah kamu Berakar di dalam dia Dan dibangun Di atas dia Hendaklah kamu Bertambah teguh Dalam iman Yang telah Diajarkan kepadamu Dan hendaklah Hatimu melimpah Dengan syukur Amin Wah luar biasa Ini yang saya Yang saya dapat tangkap Dari hambanya tadi Pak Peringke Bagaimana beliau Betul-betul Apa ya Tadi kan beliau sampai Apa ya Membuat ilustrasi Tadi itu Kalau kita hanya Di atas kitab Terus Tanpa Ada firman Tuhan Itu kita akan mudah sekali Jatuh dalam kehidupan Setiap kita Tapi kalau kita Ada di dalam Di dalam Apa itu Yang seperti beliau Sampaikan tadi Dalam buku Sinyalnya tadi Kurang jelas ya Tapi ketika kita Dalam kitab itu Makanya firman Tuhan Berkata dalam Yohannes 15 Yang ke-7 Jikalau kamu Tinggal di dalam aku Dan firmanku Tinggal dalam kamu Wow Mintalah apa saja Yang kamu kehendaki Dan kamu akan menerimanya Nah saya percaya ini Janji Tuhan yang luar biasa Mungkin kalau secara Secara hurufiah Kita Enak ya Jadi orang Kristen ya Tidak ada masalah Apapun yang kita minta Kita terima dari Tuhan Saya mau kasih tau dulu Prasarat utama itu adalah Kita harus tinggal Di dalam Kristus Dan kita mengizinkan Kristus tinggal dalam kehidupan Setiap kita Baru disana dikatakan Mintalah apa saja Yang kamu kehendaki Dan kamu akan menerimanya Makanya kita harus Menunggal dengan Tuhan Itu penting Ya kita harus menyatu Dengan Kristus Ya saya Saya percaya bahwa Apa yang beliau Alami hari-hari ini Beliau Saya mau Mungkin sudah sekitar 70-80 Bapak ya 67 67 67 Mau sampai 70 Tapi semangat Beliau luar biasa sekali Kenapa? Karena saya percaya bahwa Karena seperti yang dalam Kulusa tadi Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita Karena itu Hendaklah hidupmu Tetap di dalam dia Artinya Menunggal dengan Tuhan Menyatu dengan Tuhan Ya melakat Semakin dalam dengan Tuhan Itu penting buat setiap kita Ya dan saya percaya bahwa Di sana juga dikatakan Hendaklah kamu Berakar di dalam dia Dan dibangun di atas dia Dan hendaklah kamu Bertambah teguh dalam iman Yang telah diajarkan kepadamu Dan hendaklah hatimu Melimpah dengan syukur Empat hal ini Harus kita miliki Dalam kehidupan setiap kita Itu yang akan memupuk Semangat kita Gairah kita Untuk semakin hari Semakin kuat di dalam Tuhan Semakin hari Semakin antusias di dalam Tuhan Bahkan tadi Beliau membacakan Di dalam 1 Korintus 15 Yang ke-58 Ya disana Karena itu Saudara-saudaraku yang kekasih Berdirilah teguh Jangan goyah Dan giatlah selalu Dalam pekerjaan Tuhan Sebab kamu tahu Dalam persekutuan dengan Tuhan Cerih payahmu tidak sia-sia Dan hari ini Saya Melihat dari Apa yang beliau sampaikan tadi itu Ya beliau sedang menunjukkan Bahwa cerih payah beliau itu Tidak sia-sia Ya sekalipun mungkin Banyak proses Banyak pergumulan Yang namanya Mengikut Tuhan itu kan Harus sangkal diri Harus pikul salib Ya dulu saya berpikir Seperti yang saya sering katakan Enak ya jadi orang Kristen ya Sembayang cuma sekali seminggu Ya Tapi setelah saya masuk Kristen Masya Allah Ya Itu Astajidu'ana kumbil iman Itu hanya orang-orang yang beriman Yang punya kekuatan Untuk tetap bertahan Berdiri teguh di dalam Tuhan itu Wow Kalau kita tidak melekat sama Tuhan Tidak menyatu dengan Tuhan Tidak semakin dalam dengan Tuhan Wow Kita akan mudah terhempaskan Seperti yang Yang beliau ilustrasikan tadi itu Makanya ayo ya Saya percaya malam hari ini Kita sudah di edukasi Luar biasa sama beliau Dan beliau bukan hanya Mengedukasi Mohamad Tapi beliau lagi Mengimpartasikan Pengenalan pribadi Akan Tuhan itu Yang luar biasa Amin Oleh karena itu Ayo Bapak Ibu Sudara Ayo tetap Di dalam Kristus Ya berangkar di dalam dia Dibangun di atas dia Ayo bertambah teguh Dalam iman Dan saya belajar begini Pak Perinti Mohamad Dari apa yang beliau saksikan tadi itu Beliau punya iman yang hidup Nah iman yang hidup itu seperti apa sih Iman yang percaya Ya Saya diingatkan bahwa Yang pertama tadi Iman yang percaya Iman yang tidak bimbang Terus yang ketiga yang saya belajar Beliau tidak pernah ragu akan janji Tuhan Nah ini kalau kita memiliki tiga hal ini Wow Kita pasti menikmati anugerah Tuhan Dalam hidup kita Dan bukan hanya sedar menikmati Hidup kita menjadi saluran berkat Untuk nama Tuhan dipermuliakan Yang pertama tadi beliau bagikan Itu percaya Iman yang hidup itu Iman yang percaya Ya seperti di dalam Saya diingatkan Matius 21 ayat 22 Pak Perinti Ya Saya minta tolong satu menit Pak Perinti ya Matius 21 Ayatnya yang ke Matius 21 ayat yang ke 22 Pak Perinti Baik Saya akan cari di Alkitab Saya coba ya Sudah Pak Di layar Silahkan Sudah ketemu ya Oke bisa minta tolong Pak Perinti yang baca Baik Matius 21 ayat 22 Dan apa saja yang kamu minta dalam doa Dengan penuh kepercayaan Kamu akan menerimanya Amin Amin Wah ini iman yang hidup ini Iman yang hidup itu adalah iman yang Iman yang lahir dari hati Ya Mohon maaf Lahir dari penganaran akan Tuhan Ya lahir dari hubungan intim kita dengan Tuhan Hubungan yang karib dengan Tuhan Bahkan itu lahir dari kasih kita kepada Kristus Itu iman yang hidup Iman yang hidup itu saya percaya begini Seperti dalam Dalam 1 Yohanes 5 ayat 14 Yang 15 Dan inilah keberanian Percaya kita kepadanya Bahwa ia mengaburkan doa kita Jikalau kita meminta sesuatu Kepadanya menurut kehendaknya Nah ini yang paling penting Ya berani percaya Meminta sama Tuhan Yang sesuai dengan kehendak Tuhan Bahkan ayat 15 berkata begini ya Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengaburkan Apa saja yang kita minta Maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh Segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya Amin Nah ini iman yang hidup Iman yang berani percaya kepada Kristus Nah bahkan di ayat yang keberapa itu Pak Penggi ya Amsal 3 ayat yang ke 5 sampai yang ke ini Amsal 3 ayat yang ke 5 sampai yang ke 8 Saya akan bacakan aja Pak Penggi Amsal 3 ayat yang ke 5 sampai ke 8 Oke Baik Luar biasa sekali Nah ini firman Tuhan berkata Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri Akuinah dia dalam segala lakumu Maka ia akan meluruskan jalanmu Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak Takutlah akan Tuhan Dan jauhlah kejahatan Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu Dan menyegarkan tulang-tulangmu Wow saya percaya ketika kita percaya sama Tuhan Kita pasti menikmati janji Tuhan dalam kehidupan setiap kita Ya pemulihan, kesembuhan itu Itu kehendak Tuhan dalam kehidupan setiap kita Yang paling penting ayo lakukan bagian kita Bangun iman kita untuk tetap hidup Makanya jangan puas hanya punya iman permanen Iman permanen itu udah sampai disitu aja kepercayaannya Oh kalau Tuhan kemarin tolong saya udah Sampai disitu Makanya saya percaya bahwa iman itu harus kita punya iman yang hidup Seperti yang beliau saksikan tadi itu Ya bagaimana iman yang hidup itu iman yang terus bertumpuh Dari iman kepada iman Ya dari kasih karunia kepada kasih karunia Dari anugerah kepada anugerah Nah ini penting buat setiap kita Bahkan saya belajar begini Pak Perinti Muhammad Ya kalau kita percaya kepada diri sendiri Itu akan membuat kita kecewa Ya kalau kita percaya kepada uang Uang mungkin bisa diambil dari kehidupan setiap kita Tapi kalau kita percaya kepada Allah Kita tidak akan pernah dikecewakan Ya tapi kita akan dibuat terpesona dalam kehidupan setiap kita Nah ini yang saya belajar Beliau punya iman yang hidup Iman yang percaya kepada Kristus Yang kedua beliau tidak bimbang Tidak pernah ragu Makanya saya diingatkan dalam Markos Pasal yang ke-11 ayat 23 Istana dikatakan Aku berkata kepadamu Sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut Asal tidak bimbang hatinya Tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi Maka hal itu akan terjadi baginya Nah ini yang saya belajar bahwa Ayo kita jangan pernah ragu Jangan pernah bimbang dalam kehidupan setiap kita Ya ketika kita berdoa Ayo percaya sama Tuhan Ya jangan pernah Mungkin saudara berkata Oh Pak saya sudah berdoa Pak saya sudah Sudah sepakat Tapi ketika saudara keluar dari luang doa saudara Itu menentukan Apakah saudara tetap percaya kepada dia atau tidak Ya seperti Sadrat, Mesa, dan Nabi Negu Ya kita melihat bagaimana Bagaimana dia punya iman yang luar biasa kepada Allahnya Ya dan dia tidak bimbang Dia tidak ragu dalam kehidupannya Makanya dia berkata kepada Nebuchadnezzar Sekalipun Allah yang kami sembah Tidak menolong kami Tapi sekali-kali kami tidak akan menyembah Patung yang Tuhan itu buat Wow disitu dia mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa Bahkan di dalam Yaakobus pasal yang pertama yang ke-6 Disana dikatakan Tetapi orang yang meminta harus percaya Ia tidak boleh ragu-ragu Sebab orang yang ragu-ragu adalah seperti ombak Di laut yang ditiup angin kesana kemari Orang yang seperti itu tidak tetap pikirannya Ia tidak bisa mengambil keputusan apa-apa Dalam segala sesuatu yang dibuatnya Karena itu tidak usah juga ia mengharapkan Untuk mendapatkan apa-apa dari Tuhan Nah ini dalam perjemahan Mbak Sengsar Sehari-hari luar biasa sekali Ayo saya belajar dari hambanya Jangan pernah ragu dengan Tuhan Jangan pernah bimbang Yang percaya jangan bimbang Nah yang ketiga saya belajar Pak Prenki Beliau punya iman yang berani belajar untuk menerima dengan iman Menerima dengan iman itu penting Bahwa saya percaya bahwa apapun yang kita doakan itu Ayo belajar terima dengan iman Karena artinya kita sepakat dengan Tuhan Sepakat dengan Tuhan itu luar biasa Dan ketika kita sepakat dengan Tuhan Alkitab berkata Tuhan turun bekerja dalam kehidupan setiap kita Ya ayat terakhir Pak Prenki Markus pasal yang ke-11 ayat 24 Markus 11 Ayat 24 Bapak Minta tolong Bapak Prenki yang baca ya Ya Markus 11 ayat 24 Sebentar ya Markus 11 Ya saya bacakan ya Ayatnya yang ke-24 Karena itu aku berkata kepadamu Apa saja yang kamu minta dan doakan Percayalah bahwa kamu telah menerimanya Maka hal itu akan diberikan kepadamu Amin Amin Wuh dasyat luar biasa Ya Kalau nanti Bapak Istora baca ya Diket 25 itu yang beliau alami ya Bagaimana beliau diupahkan ya Untuk semakin hari semakin serupa dan segambar dengan Kristus Dan ini yang paling penting ya Di samping kita percaya Jangan bimbang Jangan ragu Ayo terima dengan iman Apa yang saudara doakan malam hari ini Percayalah bahwa Ketika saudara memiliki iman yang hidup Ya iman yang percaya Iman yang tidak bimbang ya Saudara belajar untuk menerima dengan iman Wah ini janji firman Tuhan yang luar biasa Ya sebab itu ingatlah ini Apabila kalian berdoa dan meminta sesuatu Percayalah bahwa Allah sudah memberikannya kepadamu Ya kepada Kepada kalian Ya Yang kalian minta maka kalian akan menerimanya Nah ini janji Tuhan yang luar biasa Ada sebuah statement berkata begini Pak Pringgi Yang saya mau bagikan kepada setiap kita Ketika kita mengerjakan apa yang dapat kita kerjakan Allah akan mengerjakan apa yang tidak dapat kita kerjakan Ya Kita bisa percaya Amin Yang kita bisa kerjakan kita percaya Kita lakukan bagian kita Kita berdoa Kita memuji menyembah dia Dan saya percaya Ketika kita tidak bisa melakukan apa yang kita bisa Tidak bisa Ketika kita tidak Mengerjakan apa yang dapat kita kerjakan Allah pasti melakukan Apa yang tidak dapat kita kerjakan Dia bisa membuat pujizat Dia bisa membuat hal-hal yang luar biasa Dalam kehidupan setiap kita Ya karena Karena berita Injil yang paling membuat saya Apa ya Terkesan itu Pak Pringgi dalam Lukas pasal yang pertama Maik 37 Sebab bagi Allah Tidak ada yang mustahil Dan bukan hanya bagi Allah Tidak ada yang mustahil Bagi orang yang percaya kepada Kristus Tidak ada yang mustahil Baik Terima kasih Bapak Terima kasih banyak Ya sekali lagi Salam dan rombok Bapak Tuhan memberkati kita semua Amin Amin Terima kasih ya Wow luar biasa ya Malam hari ini kita mendengar kesaksian Dan firman Tuhan yang dasyat ya Isinya Daging semua Luar biasa Baik Ini mungkin yang terakhir Karena kita mengingat waktu dari Pak Johnny Pardede juga Oleh sebab itu saya kasih kesempatan terakhir Kepada Pak Johnson Pardede ya Silahkan hidupkan mic dan kameranya Ya Pak Johnson bisa hidupkan mic dan kameranya Sebelum kita tutup dengan closing statement dari Bapak Johnny Pak Johnson mau berbagi malam hari ini Tolong Pak Halo Halo Kamera Bapak Bisa Pak hidupkan Saya tidak bisa melihat wajah Bapak Selamat malam Shalom selamat malam Ya silahkan Pak Silahkan Selamat malam Bang Johnny Aduh Senang nih dengerin Apa nih kesaksiannya Jadi Hidup lah gitu Kita kan sudah banyak dengar firman Minggu juga ada firman gitu ya Tapi yang membangkitkan semangat Dan membuat kita lebih dekat dengan Tuhan Itu yang susah Saya pikir kan Ya kita Dengar firman Harus dekat dengan Tuhan Bagaimana dengan dekat Ya kan Jadi ilustrasi yang membuat dekat itu apa Kan gitu Ya kadang-kadang Jadi walaupun ada kotba Minta lah Tuhan pasti dikutin Ya semua orang begitu Semua juga bisa Ya kan Minta Gak ada manusia di dunia ini Yang tidak minta apa-apa Ya gitu kan Yang gak dekat dengan Tuhan Nah Dekat dengan Tuhan itu Bagaimana membuat iman kita itu Itu sebenarnya Seperti tadi Kesaksian dari Pak Johnny Ya kan Abang Johnny yang Ya itu Sehingga kita Oh begini caranya Ya kan Pertama tadi Jadi ada step by step Yang harus kita lakukan tadi Itu yang saya lihat Maafkan dulu saudara-saudara kita Hilangkan dulu dendam Ya kan gitu Karena itu semua Hilangkan apa namanya Mungkin bukan hanya dengan saudara Sesama manusia Atau saudara Atau dengan ini Mungkin itu dulu kan Yang lebih begini Nah saya merasa Bahwa Oh inilah cara pendekatan Bukannya kita gak tahu Memaafkan gitu Tapi memaafkan itu Yang bagaimana Kita juga bisa Oh Maafkan saya Walaupun saya gak bersalah gitu Tapi kalau saya katakan Maafkan saya Walaupun saya tidak bersalah Wah itu Gak rela Kayanya gitu kan Walaupun kita gak bersalah Tapi memaafkan gitu kan Bagaimana caranya memaafkan Tapi kita gak bersalah Nah Tapi kita tadi dengan Semangat iman gitu Bahwa Kita apapun Bersalah atau tidak bersalah Bahwa kita Hanya ingin mau Dekat dengan saudara tadi itu Oh iya Walaupun bagaimana Kalau kita gak maafkan Ya mungkin dia gengsi Saya karena gak bersalah Gengsi Nah tadi itu dibukakan tadi Waduh Sangat terbuka Jadi Bagaimana memaafkan itu Bukan hanya sekedar Kemanusianya Tapi Untuk dekat dengan Tuhan itu Nah itu yang menyadarkan kita Jadi Ya kita ya Istilahnya kebetulan Kita juga kan Pasti banyak lah Dendam sama saudara Atau siapa Sama teman Atau karena kita disakiti Gitu kan Tapi ya Ternyata kita harus bisa Menghilangkan itu Dengan kesaksian tadi Apa namanya Yang dari Bang Joni Ya itu Membangkitkan kita Bukannya kita gak tau Ayat-ayat itu Ayat itu kita Semua Kita dengar Kita ini Tapi Membuat Melekatkan kita Dengan Tuhan itu Itu yang gak tau Selama ini Ya kan Bagaimana saya harus Lekat dengan Tuhan Bukan hanya Sekedar istilahnya Kenal Tuhan tadi kan Ditiup angin juga Bisa ini Atau Dengan godaan itu tadi kan Tapi harus melekat Nah Melekatkan ini Tadi Nah Bagaimana supaya Lekat itu kan Kalau memang udah lekat kan Ya kita kemana-mana kan Gak bakalan kita Ragu Melakukan sesuatu Nah Tadi itu Melekatkan itu Yang belum saya Dapatkan Bagaimana Istilahnya Apakah dengan Syarat-syarat tadi Dengan firman-firman tadi Itu Yang harus kita lakukan dulu Semuanya Memaafkan tadi Saudara-saudara 70 kali 7 Atau gimana Nah Ya Sudah ada Perubahan Enaklah Pak Apa namanya Bang Yoni Mudah-mudahan nanti Bisa dengar lagi lah Apa namanya Yang membangkitkan Iman kita itu Karena itu yang saya Itu kan Bagaimana Melekatkan diri itu 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 sebenarnya Intinya Kalau Apa Kita Setiap hari Baca Alkitab Kita baca Ini Ini Kadang-kadang Pengertiannya juga Beda kan Gitu kan Ada tiap doa juga Kita berdoa Setiap hari Maafkanlah Sesamamu Kan Gitu Nah Gitu Jadi Sangat membangun lah Membangun dari siapapun yang mendengar Saya rasa Amin Amin Dan kalau Ada dendam-dendam Dengan selama yang dengar Saudara Mungkin Tidak meminta maaf Secara langsung Dengan ini Pasti dalam hatinya Dan langsung berdoa Saya rasa Setelah mendengarkan ini Berdoa Saya sendiri pun berdoa Sama siapa Mungkin saya juga istilahnya Mungkin udah lupa lagi Dosa-dosa saya mau Bersalah ya Kalau yang gak bersalah Mungkin Tapi kalau saya bersalah Mungkin banyak juga Yang lupa saya Ya sudah Saya harus minta Kepada siapa Tuhan yang masih mengingat itu Kepada saya Siapa bersalah Mungkin saya sendiri Saya lupa Sama siapa yang salah Mungkin ada yang meninggal Ada-udah Bagaimana cara Meminta maafnya Nah itu kan jadi Terima kasih Bang Johnny Mudah-mudahan Nanti Kita bisa Live Kayak gini lagi Terima kasih semua Sama-sama Terima kasih ya Pak Johnson Tuhan Yesus Mereka di luar biasa Dan sama-sama Mereka Ya Mungkin Ya Pak Johnson Pak Johnson Jadi kalau mau melekat itu Johnny 15 Set 7 Itu dua sisi Kita dalam Tuhan Kita dalam Tuhan Tuhan dalam kita Jadi orang banyak Aku anak Tuhan 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 Kita harus masuk dalam Tuhan Coba Yor 19 ayat 7 Yor 19 ayat 7 Baru kita nyatu Yor 19 ayat 7 Ya Ya Yor 19 ayat 7 Jika kamu tinggal di dalam aku Dan firmanku tinggal di dalam kamu Mintalah apa saja yang kamu kehendaki Dan kamu akan menerimanya Haleluya Jadi banyak orang Tuhan dalam diriku Aku anak Tuhan Tapi Tuhan mau Kita di dalam Tuhan Jadi artinya Gak mungkin kita masuk ke Tuhan Kalau gak mudus Jadi intinya Suka tidak suka Harus Harus disucikan Memang proses 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 Artinya Tiap hari bertobat Tiap hari bertobat Tiap hari Kolose 3 10 Dibarui 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 Baru nanti kita sempurna Kolose 3 10 Kolose 3 10 Ya Kolose 3 Ayatnya yang ke 10 Saya baca ya Dan telah mengenakan Manusia baru Yang terus menerus Diperbarui Untuk memperoleh Pengetahuan yang benar Menurut gambar Kaliknya Amin Tiap hari bertobat Lagi kena Mungkin bohong Mungkin ini Mungkin ini Mungkin ini Tiap hari Tiap hari Sampai sempurna Makanya Harus penuruh kudus Banyak orang ngaku Penuruh kudus Tapi hidupnya bagaimana Kalau kita penuruh kudus Harus kita alami Gak bisa kita lihat Itu harus kita alami Maka Penuruh kudus Alami Makanya saya kenal Kosa orang kudus Kalau gak Saya alami Saya gak bisa bersaksi Iya Orang penuruh kudus Harus dialami Yes Baru kita bisa Jadi Ada kekuatan Untuk menyampaikan apa Sampai ke kami Coba glory Ya Dukun Kami tantang Dukun Banten Ya Sampai muntah darah dia Hari pertama kami tantang Ya Muntah darah dia Hari kedua kami kakar lagi Kira-kira bulan kemudian Datang dia Aku udah berubah pak Katanya Kata Dukun muntah darah Ini kita lihat Tapi kalau saya tadi tantang dia Kalau saya gak Bertobat Bisa serang kembali Coba Dukun Banten Nah itu Makanya kita perlu sucikan Kalau serang kembali kita Bisa bahaya kita Nah ini coba kita lihat ya Bisa glory Dukun Banten Ini Karena ini Saya diberkati pak Frankie Amin Nah Dengan kumpul gini Ya saya Ya Sampai tengah malam pun saya mau Nah ini kita juga bisa jaga Iya Puji Tuhan Kenapa Sir Mani gak bosan Baru ulang-ulang pun gak bosan Kita lihat sekarang Dukun Banten Ya bagaimana Sampai Sampai Yang Biar Beguk Ganjang Beguk Ganjang Beguk Beguk Apa saja lah Jin Tin Jin putih Jin hitam Jin kuning Jin apa saja Di Dalam Mesus Kami Tadang Di Dalam Mesus Saya minta Pertolongan di Ruh Kudus Terus Terus Gak pernah Waktu itu Belum Terlalu percaya Tapi saya percaya Yesus sangat Besar kuasanya Jadi saya bisa dilepaskan Dari Tuhan Yesus Kudus Jadi itu Tapi kalau tadi Kita gak mau disucikan Bahaya Suaraku Saya gak percaya Mungkin saya gak percaya Terbang dia terbang Kan kami Kekar di lapangan Waktu siapa begini Eh kami Tentu Terbang Saya pun kaget Muntur darah Wah ngeri juga Tapi kalau gak ada Kuasa Tuhan Gak berani saya Tapi Bukan itu pamer Bukan Itu kuasa Tuhan Bukan kuasa kita Tapi kita jaga juga Artinya siapa saja Sini bisa dipakai Tuhan Siapa saja bisa dipakai Tuhan Asal mau disucikan Minta apa Sama kayak Tadi Lombok Minta aja Tapi Sucikan dulu Sucikan Kalau gak tambah-tambah dosa nanti Sama kayak persekutuan ini Ya Kalau gak mau disucikan Coba satu 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 Tujuh Jadi persekutuan ini Pak Frankie Harus mau disucikan Satu Yohanes Satu Tujuh Kalau kita gak Kuasa Tuhan Gak kuasa Jemaat Yang sungguh-sungguh Ini Satu Yohanes Satu Ayatnya yang Ketujuh Tetapi Jika kita hidup Di dalam terang Sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa amin jadi kita butuh firman, persekutuan ya kalau kumpul-kumpul aja, arisan gosik-gosik, ya ngapain ya saya tiga budak satu itu tambah-tambah dosa persekutuan menurut daging gak bisa, ini harus 100% mutlak firman dan roh kudus dan doa, amin dia ya saya 30 ayat 1, celakalah anak-anak pemberontak demikianlah firman Tuhan yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan, yang bukan oleh dorongan rohku sehingga dosa mereka bertambah-tambah jadi kalau gak ada firman hanya ngomong-ngomong enak aja, sok pintar, sok ini, sok ini tambah-tambah dosa kita harus firman amin jangan dorongan daging perasaan janganlah singgung nanti dia tersinggung ya kalau firman ya kalau kena bertobat kalau gak kena ya puji Tuhan tapi kalau gak ada firman saya pun gak berani nampilkannya dasarnya itu kalau gak tambah-tambah dosa kumpul-kumpul tambah dosa gosik nanti lama-lama jatuh perjinan ya ya yang terakhir satu lagi yang terakhir boleh yang terakhir satu lagi silahkan silahkan pak siapa lagi silahkan tanya silahkan tanya siapa mau nanya baik pak joni masih kasih kesempatan ya satu lagi silahkan hidupkan mic dan kameranya yang duluan hidupkan mic dan kameranya itu yang saya kasih waktu ya silahkan Kameranya harus hidup Kameranya harus hidup supaya kita juga menghormati Pesaksi kita pada malam hari ini Shalom selamat malam Pak Sulaiman Luar biasa Puji Tuhan silahkan Pak Shalom selamat malam Ya disana selamat pagi ya Iya selamat pagi selamat Baik silahkan Pak Shalom Evangelist Johnny Pabede Selamat malam Pak Shalom Suara saya Pak Saya sangat terberkati dengan kesakian Bapak Selagi muda Bapak sudah Wow Sudah menikmati Soal dunia Pak ya Dan Bapak menikmati Apa namanya itu Perjudian segala macam itu Di LA atau di mana itu Di negara-negara Wow Iya Saya Karena ini evangelist Saya sangat berhati-hati sih Untuk berbicara Karena Saya seorang Bukan hamba Tuhan Maksudnya bukan pendeta Tapi memang saya hamba Tuhan Anak Tuhan gitu Amin Tapi saya ingin berbagi Bagi Saudara-saudara yang mungkin Menyaksikan channel Pak Pak Frankie hari ini Kan Siaran ini banyak tersebar ya kan Banyak disiarkan Apa Ditangkap oleh Anak-anak Tuhan yang ada di Australia Di luar-luar negeri Seperti saya ada di Amerika Gitu loh Karena Kehidupan di Amerika ini Sepertinya bebas Pak ya Karena Seorang Kalau sudah Keranjingan judi Itu Gimana ya Pihak Pihak perjudian juga Memberikan Suatu apa ya Daya tarik Untuk Mereka Supaya Betah di tempat Perjudian Pak ya Dan Gimana ya Dia Kalau kita Supaya Kita betah Lama-lama kita Diberi satu ruangan Suatu Kunci gitu loh Room Di tempat Perjudian Kita boleh datang Kepadanya Kepada tempat Perjudian itu Dan bisa Akan terhilang Karena Perjudian itu Nah ini Saya Bukan untuk Bapak Saya Apa namanya Semangat untuk Membangun ini Mungkin untuk orang-orang Yang menyaksikan Siaran Bapak Kalau Iya Pak Sulaiman Iya Pak Sulaiman Bisa matikan video ya Dengan menggunakan audio saja Supaya signalnya Mungkin lebih stabil Iya Pak Sulaiman Baik Rupanya kita terputus Dengan Pak Sulaiman ya Bagaimana Pak Johnny Kita masih mau kasih kesempatan Sebagai pengganti Pak Sulaiman Silahkan Pak Silahkan Satu aja ya Baik Baik Terakhir Silahkan hidupkan video dulu Dan mic-nya Silahkan Harus hidupkan mic dan video ya Karena Pak Sulaiman Tadi terputus koneksi Tapi kita bisa tangkap ya Luar biasa Pak Sulaiman Ingin berbagi Ingin menguatkan kita Dengan firman Tuhan Ayo hidupkan mic dan kameranya Tinggal satu lagi Ah Pak Sulaiman sudah masuk Silahkan Pak Lanjut lagi Pak Sulaiman Silahkan Silahkan Hidupkan mic dan kameranya Pak Pak Sulaiman Baik Kita ke Ibu Dornauli Turnip Silahkan hidup mic dan kameranya Bu Ibu Dornauli Turnip Silahkan Ibu Hidupkan mic dan kameranya Bu Ya Ibu bisa Handphone nya Horizontal Bu ya Jadi Ibu Posisi handphone Jangan vertikal Tapi horizontal Oh Iya Puji Tuhan Begitu Ibu Ya silahkan Shalom semuanya Selamat malam Shalom Salam bagi Bapak Joni Bapak Joni Saya tadi diurapi Tuhan Ketika Bapak Saya sudah terlambat Saya OTW Tapi pikir saya Aduh gimana ini Saya nanti gak dapat kebagian Karena saya buru-buru Puji Tuhan Masih dapat Waktu Bapak Pak Joni Buat Apa Buku dua-duanya ya Katanya gak boleh mendekat Tapi melekat Gitu Saya sangat diberkati Salam Pak Joni Salam Salam Saya sangat diberkati Dan Kerasa ketika Bapak tadi menaruh Buku itu Saya dapat Saya Bukan merasa Saya benar-benar diurapi Pak Terima kasih Dan terima kasih Semenjak saya mengenal Bapak Mulak-balik Kita sering ketemu Bapak selalu menekankan Kekudusan Kekudusan dan kekudusan Akhirnya saya bangkit Semangat saya Pak Karena saya hampir Sepuluh tahun Lima belas tahun Sakit lambung Tapi ketika saya Sakit lambung Saya tetap melayani Saya tetap melayani Jadi Ketemu Pak Joni Saya Ada kekuatan baru Ditranspirkan Apa Kuasa itu Dan kesaksiannya Sangat hidup Buat saya Baru tadi siang kita ketemu Jadi ketemu lagi malam ini Pak Jadi Rasanya Saya Haus terus Haus terus Akan hadirat Tuhan Lewat pelanan Bapak Joni Dan doa saya Bapak selalu sehat ya Pak Pak Joni Tetap sehat Jadi berkat bagi banyak orang Doa saya selalu buat Pak Joni Terus semangat Karena semangat Bapak saya Dibagi Dibagi saya Pak Saya kejar tadi Kita dua on-site tadi Dari Pondok Gede Saya harus lari cepat-cepat Supaya saya kebagian Haleluya Puji Tuhan Bapak tetap semangat Saya diberkati Terima kasih Bapak Os Terpujilat Ya sama-sama Sama-sama juga ya Ibu Dornauli Ya Baik Pak Terima kasih Terima kasih Ibu Dornauli Ibu pasti dipuaskan oleh firman Matius 56 Uang gak pernah puas-puas Firman dipuaskan Matius 56 Matius 56 Maka kita kalau mau puas Puas Hanya firman bisa puaskan kita Kalau soal berkat Saya udah alami semua itu Tetap kurang-kurang-kurang Tak pernah puas-puas Matius 56 Matius 56 Matius 5 Ayatnya yang ke-6 ya Baik Berbahagialah orang yang lapar Dan haus Akan kebenaran Karena mereka akan dipuaskan Amin Kalau kepuasan itu Firman kebenaran Baru kita puas Itu jelas Saudaraku Ya Dan saya alami sebelum saya bertobat Kurang-kurang-kurang-kurang-kurang Menang di kasino Kurang-kurang-kurang Kayaknya mau saya beli kasinonya Kalah Habis Masa saudara Itu lah manusia Tapi kalau firman Tidak sia-sia Tangan harus firman Otar harus firman Kaki firman Langkah firman Pikiran Semua yang kontrol firman Yang hidup kita Di kontrol firman Amin Benar Saya kira Cukup Terima kasih banyak Baik Biar Biar Mungkin nanti Saya terima kasih banyak Pak Frankie Nanti Bapak Kalau ke Medan Kita kakar Di Medan Ya Bapak Luar biasa Bagaimana Kita sambil jalan-jalan Ke Danau Toba Nanti kita nak Toba Indah Indah itu danaunya Yang kita kakar Di pantainya Itu banyak jiwa-jiwa Yang harus kebenaran Ya Betul ya Saya belajar banyak Dari kesaksian Pak Joni Pardede Pada malam hari ini Seperti Pak Joni katakan Dulu hidup Waktu masih gambling ya Kalah penasaran Menang tidak puas Jadi tidak akan pernah habis Itulah manusia Oleh sebab itu Teman-teman yang menyaksikan Pada malam hari ini Yang masih hidupnya Dalam kegelapan Ayo Cepatlah bertobat Cari firman Tuhan Dan biarlah roh kudus Yang pimpin hidup kita ya Saya juga belajar Seperti yang dianalogi Oleh Pak Joni tadi Kertas yang Dimasukkan ke dalam buku Digoncang bagaimanapun Kita tetap Ada di dalam buku itu ya Di dalam Tuhan maksudnya Kita tidak akan goya Seperti juga Analogi Hidup kita diserahkan Di dalam genggaman Tuhan Kalau di dalam genggaman Tuhan Tidak ada yang bisa merebutnya Sedangkan di dalam genggaman manusia Susah kita mengambil Merebut sesuatu Jika manusianya menggenggam kuat-kuat Apalagi dalam genggaman Tuhan Baik Kita akan tutup dengan doa Pada malam hari ini Dan saya akan berikan kesempatan Kepada pendeta Coki Tobing Untuk menutup kita di dalam doa Silakan Pak Waktu dan kesempatan Saya berikan Pak Puji Tuhan Kita akan tutup dengan doa Terima kasih Bapak yang baik Dalam sorga Terpujilah namamu Buat anugerahmu yang kau nyatakan Bagi kami Dalam komunitas Miracle TV ini Dan kami merasakan Lawatan Tuhan Karya Tuhan Di dalam nama Kesaksian hambamu Lewat kebenaran firman Dan lewat sejarah Daripada kehidupan hambamu ini Tuhan bagaimana Tuhan Mengubahkan hidupnya Terpujilah namamu Biarlah rohmu terus mengingatkan Kami semua yang ada Dalam komunitas ini Terpujilah nama Tuhan Dan rohmu terus Bekerja bagi kami Dan gairahkan kami Semangatkan kami Berikan kami hati yang haus Rindu cinta Akan kebenaran firmanmu Dan hidup dalam ketahatan Di dalamnya Berkati hambamu Bapak Evangelis Juni Kami terus berdua Buat kesehatannya Buat gairah pelayanannya Terus Tuhan semangatkan Lewat rohmu Bahkan juga berkati Nikah rumah tangga Dan anak-anaknya Perusahaan yang dikelola Yang dipercayakan Tuhan Yang semuanya juga Untuk pekerjaan kemuliaan Bagi nama Tuhan Dan juga dalam Kesempatan ini Kami berdoa Buat pimpinan Daripada Miracle TV ini Bapak Pranky ya Tuhan Berseluruh Jaringan yang ada Tuhan tolong juga Berkati komunitas ini Semakin Tuhan Pergunakan Untuk menyebarkan Berita keselamatan Untuk Tuhan Dipermuliakan Di dalamnya Apapun visi-misi Yang Tuhan sudah Taruh bagi hambamu Bagi komunitas ini Tuhan bekerja Tuhan melengkapi Dalam nama Yesus Tuhan ada Dalamnya Dan menyertainya Terpunjilin namamu Kami serahkan jam-jam Istirahat kami Tuhan memberkati kami Dan kami mau pulang Dengan berkat Dengan daripada Tuhan Anugerah Bapak Surgawi Cinta kasihan Tuhan Yesus Kristus Dan persekutuan Dengan kuat kuasa Rohol kudus Itu yang menyertai Kita mulai saat ini Sampai Maranatha Tuhan Yesus Datang kedua kali Menyebut kita Sidang gerejanya Tuhan Yang kudus Yang am Yang berkenan Kepada Tuhan Haleluya Bersama kita katakan Amin Amin Baik Saya mewakili tim Miracle TV Mengucapkan terima kasih Kepada Pak Joni Pardede pada malam hari ini Atas waktu dan kesempatannya Saya juga mengucapkan Terima kasih kepada Pak Pendeta Coki Tobing Dan tim multimedia Dari Pak Joni Ada Ibu Glory Dan sahabat-sahabat yang lain Yang sudah berpartisipasi Pada malam hari ini Luar biasa Tuhan Yesus memberkati Dan Sahabat-sahabat Miracle Jangan lupa Di-share Karena ini kesaksian Yang luar biasa Memberkati Akan memberkati Banyak orang Dan kita akan bertemu kembali Besok Di jam yang sama Dengan tamu luar biasa lainnya Yang akan bersaksi Untuk kemuliaan Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati Kita semua Shalom Bye-bye Iya Terima kasih ya Pak Joni Sekali lagi Kita sudah Off Tuhan Yesus memberkati